Seperti yang kita ketahui, tepat hari ini tanggal 28 Oktober 2018 merupakan hari Sumpah Pemuda yang ke-90. Untuk itu, bersamaan dengan hal tersebut, Nat akan menampilkan acara yang spaktakuler bertajuk Sumpah Pemuda ke-90, Perbedaan adalah Kekuatan, nanti malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ditemui Timi Entertainment News, beberapa musisi yang turut memeriahkan acara tersebut pun menceritakan bagaimana persiapan menjelang acara nanti malam. Terpilih untuk menjadi salah satu pemuda di Hari Sumpah Pemuda juga yang mengisi acara ini yang pasti seneng banget lah. Sandingkan dengan nama-nama yang besar juga, acaranya juga besar banget, ditonton juga sama orang-orang hebat. Gue yakin pesannya yang dibawa oleh acara ini juga luar biasa bagus sih. Gue bawain lagu Daerah, ada dua, lagu Rame-Rame sama bawainnya Muko-Rambe-Yamko. Satu lagi gue bawain lagu Garuda di Dadaku, bareng sama Wizzy dan juga Deang. Ini adalah satu event yang persiapan lumayan panjang menurut gue, karena kemarin kita ada rekaman juga, ada latihan, karena kita kan banyak kolaborasi sama anak muda lainnya juga. Dan pakai vokal direkta segala, jadi kayak pembagian vokalnya udah diatur, segala macam. Jadi semoga bisa lancar dan orang-orang yang nonton bisa seneng lah. Yang pasti saya adalah salah satu orang yang beruntung, bisa berpartisipasi di acara besar, memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan itu juga mungkin salah satu bukti saya, menjadi warga Indonesia, yang peduli juga, mengingat hari spesial. Jadi ketika saya diberikan kesempatan, ya saya ingin memberikan yang bagus dan total juga. Saya rencana bawain lagu Manusia Kuat, dari Nyi Tulus, bersama Teh Hocak. Terus juga nanti saya ada bawain lagu Dangdut is the music my country. Kalau untuk persiapan ya harus total, selain memperingati, saya juga di sini bertujuan untuk menghibur. Otomatis saya harus total, harus maksimal, memperhatikan yang terbaik. Bangga, seneng banget. Karena acaranya bagus, terus membawa misi-misi yang bagus banget, dan Pak Jokowi juga insya Allah akan hadir. Dan tempatnya di Bogor. Jadi kayak aku seneng banget, very excited. Aku bakalan kolaborasi, dua lagu, satu lagunya Manusia Kuat, dan yang satunya lagi, midlay lagunya Kahitna. Itu aku kolaborasi sama Maudie. Tak hanya para musisi, beberapa aktris lainnya pun mengaku Bangga telah menjadi pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana tanggapan mereka mengenai zaman milenial seperti saat ini? Serta apa harapan mereka untuk para pemuda Indonesia? Kita generasi milenial ini diberikan banyak sekali kemudahan, opportunity di mana-mana banyak, bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan itu channelnya itu sekarang banyak sekali gitu. Perkembangan teknologi, perkembangan sosial media, ini kayaknya lo punya passion di dunia apa, tuh kayaknya kalau lo emang berjuang, lo pasti bisa gitu. Aku berharap pemuda-pemuda Indonesia ini menjadi generasi penerus bangsa, yang gak cuma kayak nerusin, tapi merupakan suatu kesempatan kita, anak muda, untuk bisa jadi generasi penerus bangsa, yang pemecah masalah, secara kreatif dan inovatif. Saya sebagai anak muda bangga menjadi warga Indonesia dengan cara salah satu saya terus berkarya dengan membawakan nama Indonesia. Saya mewakili musisi, ingin juga memperlihatkan bahwa saya bisa memajukan musik Indonesia. Saya harapannya kita sebagai masyarakat Indonesia lebih meyakini diri kita sendiri, kita itu memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan, kita Indonesia, kita tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain. Anak-anak milenial itu pada kreatif banget, baik secara pendidikan, ataupun di musik gitu. Jadi kayaknya menurut aku ya, bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi setiap saat. Mungkin banyak orang yang memandang milenial zaman sekarang itu dari sebelah mata doang ya, yang buruk-buruknya doang, padahal sebenarnya enggak juga sih, karena masih banyak banget pemuda-pemuda di Indonesia yang sangat-sangat menginspirasi aku, dan sebenarnya mereka juga orang-orang yang hebat. Semoga para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, dengan adanya peringatan hari Sumpah Pemuda, ini bisa menjadi semakin terpacu lagi untuk menjadi pemuda dan pemudi yang positif, selalu menabarkan kebaikan, sehingga kita ini semakin kokoh, dan Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Harapan buat pemuda Indonesia yang milenial yang sekarang, semoga bisa semakin berkarya kreatif juga dalam, terus juga pintar memanfaatkan sosial media, semuanya harus menebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.